Tuhan bersamamu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus Timur di atas Tuhan Pada suatu ketika Yesus berkata Beginilah halnya kerajaan Allah Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun Dan benih ini mengeluarkan tunas Dan tunas itu makin tinggi Bagaimana terjadinya orang tidak tahu Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah Mula-mula tangkai lalu bulir Kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Ragu-ragu ya jawabnya Sekarang itu biasanya Boleh semuanya boleh Tapi biasanya Terpujilah Kristus Para suster dan saudari-saudara Banyak hal baik Sama juga banyak hal buruk Itu karena pembiasaan Kadang-kadang kita heran Terkagum pada seorang yang baik Kamu itu kok ramah Ya karena belajar senyum pada setiap peristiwa Belajar pembiasaan Kamu itu kok ringan hati membantu Ya karena belajar untuk Ketika ada sesuatu yang merepotkan Aku membantu Lalu menjadi pembiasaan yang baik Pribadi yang baik Adalah lahir juga dari pembiasaan itu Pribadi yang bermutu Lahir dari pembiasaan hidup yang bermutu Dan itu adalah perkara-perkara kecil sehari-hari Yang kemudian terkumpul dan membentuk diri Saya menghidupi imamat dengan antusias Dan ketika orang mengatakan itu kepada saya Saya juga tidak tahu Karena itu saya hidupi pada suatu saat Ketika saya mengalami kebangkitan imamat Pada suatu fase hidup saya Dan kemudian saya selalu mensyukuri dan suka cita Karenanya Banyak hal lahir dari pembiasaan Dan itu persis diumpamakan oleh Yesus Dalam perumpamaan yang bahkan diulang Supaya semakin jelas Beginilah halnya kerajaan Allah Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah Malam hari ia tidur Siang hari ia bangun Dan benih itu mengeluarkan tunas Dan tunas itu makin tinggi Bagaimana terjadinya orang tidak tahu Mungkin kita akan frustrasi ketika memilah-milah Aku sudah seberapa sih Mutu hidup rohaniku Mutu panggilanku Tidak bisa diukur secara angka Tetapi Kesaksian kita meneguhkan orang-orang Memberi berkat bagi sesama Dan itulah mutu Dan itulah pertumbuhan Seperti kerajaan Allah yang diumpamakan Atau juga tentang biji sesami Tetapi para suster dan saudari-saudara Bahkan kejelekan kita pun bertumbuh Dari pembiasaan Kalau suatu saat kita biasa tidak mandi pagi Satu kali ternyata gak apa-apanya Gak peliket juga tuh gitu kan Nanti juga lain kali lain kali lain kali Dia menjadi biasa tidak mandi pagi Ketika kita mudah untuk mengatakan buruk Kepada seseorang Satu dua kali kita risih Lama-lama Biasa kita bercerita Keburukan orang lain Dan seterusnya Maka hari ini kita diajak Untuk memilih kerajaan Allah Sebagai pertumbuhan dan arah hidup kita Dan itu adalah melalui pembiasaan-pembiasaan Yang bahkan kita sendiri tidak terasa bertumbuh Seperti perumpamaan hari ini Kita tekuni hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari Dan itu menjadi berkat bagi banyak orang Yang kita lihat Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!